dan du'mina laka hatta na'allaha jahrah kami tidak akan beriman padamu Musa sampai kau perlihatkan Tuhanmu kepada kami secara jelas buah andalnya buka amain mau ikut beriman dengan syarat melihat Tuhan buah andalnya akhirnya Nabi Musa mengeluh mengeluhnya di Bukit Tursinah beda dengan Nabi Muhammad bertemunya di langit bukan berarti Allah bertempat di Bukit Tursinah saat cahayanya ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Musa begitu pula bukan Allah bertemunya di langit karena itu pertemuan yang tidak perlu digambarkan oleh akal pikiran manusia jelas jelas insya Allah inilah akidah yang lurus dan lempang akidah ahlus sunnah wal jamaah dan mereka juga sekarang akunya halus sunnah pak kalau dulu akunya wahabi wahabi tahu singkatan wahabi wawasannya hanya bida'ah dikit-dikit bida'ah dikit-dikit sesat dikit-dikit neraka kebuah-buah yang punya kunci neraka dikit-dikit salah dikit-dikit benar-benar itu namanya wahabi wawasannya hanya mereka sekarang akun dulu salafi 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 singkatan salah pilih mereka salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ashabihi wa man tabi'ahun biihsan al-babaku hadrat al-mukarrabi wa muhtaramin sayyidil wali abu yadil haji wa nawwir asli mudah-mudahan sehat wal'afir panjang umur dan terus memberikan ilmu kepada kita semua ya rabbal hadir di tengah kita habib zain bin umar al-abtas habib sheikh al-hasmin ustad abdurrahman dan para satis lainnya para kiai para hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua abang masih kuat bu maji masih kuat bu sayurnya belum maten katanya saya 10 menit aja tadi udah banyak yang disampaikan ambah habib hadir ya banteng gak ngurangnya banteng gak emang keneltah banteng gak mermere makibu tak bayang bawah lital Terima kasih. Dan malam ini, bulan ini, kita akan bahas penjelasan yang wajib kita yakini tentang Allah dan Rasulnya. Ihlam annahu yajibu ala kulli'akinin. Ketahuilah wajib bagi setiap orang berakal. Min zakarin baik ya laki-laki au unsa atau perempuan au khunsa atau banci. Enggak laki enggak perempuan apa namanya itu. Atau hamba jini yun au insi yun baik jinn maupun manusia. Ayyata kida wajib meyakini anna allaha bahwasanya Allah munazzahun an kulli ma la yalikubihi. Yaitu mahasuci dari sejarah yang tidak layak. Nah segini aja ya. Segini aja ya. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Malam ini saya tambah dikit doang tentang tauhid. Keyakinan kita kepada Allah dan Allah mahasuci dari seluruh yang tidak layak. Yakin atau tidak adanya Allah? Ada tanya Allah yakin atau tidak? Kalau ditanya adanya dimana? Ini yang harus dibahas. Karena masih banyak orang yang punya keyakinan atau tauhid yang perlu diluruskan. Mereka, tentu dibahas sedikit sama alhamdulillah. Mereka menyangka Allah di langit. Ada enggak yang punya keyakinan Allah di langit? Ada apa enggak? Benar apa salah? Kurang ompak nih. Benar apa salah? Salah. Karena itu tidak layak bagi Allah. Dan Allah tidak butuh kepada tempat. Mereka pakai dalil, Ustaz. Apa dalilnya? Mereka menerjemahkan Tuhan itu bersemayam di atas arsh. Sehingga mereka punya keyakinan tempat Tuhan, tempat Allah itu di arsh. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Ini adalah penafsiran yang salah. Pemahaman yang salah. Mereka tambahin lagi nih dalilnya nih. Kan katanya ada orang badui. Ditanya sama Nabi. Aina Allah. Di mana Allah? Itu badui jawab. Itu budak jawab. Allahu fissara. Allah di langit. Habis itu, Nabi merdekakan itu budak. Ini hadis riwayat imam muslim. Ini dalil mereka. Ini terlihat nih. Mereka pakai dalil Quran juga. Pakai dalil hadith juga. Tetapi pemahaman terhadap dalil salah. Tidak tepat alias tidak benar. Mengapa? Karena Allah tidak butuh kepada. Allah mawujudun bila makan. Allah ada tanpa, tanpa tempat. Langit tempat apa bukan? Bumi tempat apa bukan? Arsh tempat apa bukan? Apakah Allah butuh kepada itu semua? Tidak. Tidak. Allah tidak butuh tempat. Maka Allah berarti tidak memiliki tempat. Al-Imam Al-Hafiz. Ibn Hajar Al-Asqalari. Yang punya kitab Fathul Mari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau bilang bahwa makna Allah fissamah. Itu adalah filmakanah la filmakan. Dibahas tentang kedudukan Allah. Bukan tempatnya Allah. Kedudukan. Nah kita begini. Orang badui kan jarang banget disuruh mikir keras pak. Orang kampung disuruh mikir keras. Pikiran itu panik. Panik. Tidak kuat. Maka kalau dia jawab Allah fissamah. Udah maaf. Diliarin aja. Kenapa? Karena mereka itu tidak biasa mikir keras. Ini karena bahasan ini bahasan keras sebenarnya. Tapi penting untuk urusan akidah. Karena banyak mesjid-mesjid yang awalnya punya keyakinan Allah tanpa tempat sekarang sudah dijajah. Sama para pengajar ustad yang mengatakan Allah di langit. Terutama di kantor-kantoran. Di perumahan-perumahan. Ini banyak berjadi. Padahal akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ikut madhab asya'irah dan al-maturidiyah. Itu punya keyakinan Allah tidak butuh kepada tempat. Kenapa? Karena Allah kalau butuh kepada tempat berarti sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu butuh kepada tempat wajar. Karena enggak kiamu hubi nafsihi. Tapi kalau Allah punya nama al-qayyum. Berdiri sendiri. Tidak butuh kepada sesuatu apapun. Mereka punya dalil. Kita punya dalil. Lain sakamis lihi. Dua lagi. Satu dalil itu dua. Walam yakullahu kufuan. Tidak di bawah. Timur lagi ada ustaz ngomong begini. Ada ustaz yang ngomong Allah di tempat. Ente ikut madhab syafi'i fiqihnya. Tetapi ente enggak ikut akidah syafi'i. Imam syafi'i. Imam syafi'i punya tulisan dalam kitab al-unyah. Bahwa. Allah di atas ars. Katanya itu bermadhab syafi'i. Kenapa enggak ikut pendapatnya Imam syafi'i dalam urusan akidat. Jawabannya. Bahwa riwayat yang menyebutkan Imam syafi'i. Itu berkata Allah di atas ars. Riwayatnya do'if jiddan. Lemah sekali. Mengapa? Karena ada periwayatnya. Rawinya. Bernama Abul Hasan Al-Hiraqi. Orang yang kalau ngapal-ngapalannya enggak kuat. Dan enggak masuk kriteria perawi yang dianggap kuat utob. Kuat hafalannya. Yang kedua. Mereka yakin Allah itu punya tangan. Apa dalilnya mereka? Pakai dalil Quran. Tangan Allah di atas tangan mereka. Pemahaman mereka Allah punya tangan. Padahal. Imam mereka sendiri. Saya pakai dalil Imam mereka sendiri. Mereka sering menyebut pakai daripada dasar Al-Imam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah. Mereka punya kitab namanya Al-Fatawah. Dijus ke-16 halaman 100. Balla yaquruna anna hunaka syai'un. Lillahi yahtawihi alal arsh wala makhan. Enggak boleh diyakinin Allah itu butuh tempat. Dan enggak boleh diyakinin Allah itu punya sesuatu yang mirip dengan makhlukmu. Dan yadun tangan, yadun arsh wala pak. Kenapa kita, kan mereka suka bilang ini. Kenapa kita harus tafsirkan, ta'wilkan dengan sesuatu yang di luar dari terjemahan aslinya. Al-Quran itu enggak bisa dipahami tanpa perangkat 16 ilmu. Tidak boleh seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa ada perangkat ilmu yang matang. 16 ilmu diantaranya ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balado, usul fiqh, usul hadis, usul Quran. Itu semuanya harus mereka kuasai dulu baru menafsirkan. Sebab Imam An-Nawawi menyatakan bahwa al-yad wal-kudrah, kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia. Jadi enggak boleh dia ingin bahwa Allah memiliki tangan. Sebab manusia kalau digambarkan Allah memiliki tangan, berarti ada lima jarinya. Kalau ada lima jarinya, berarti punya siku dan punya pergelangannya. Kalau punya pergelangan dan siku serta lima jari, berarti Allah serupa dengan makhluknya. Dan itu adalah namanya kaum Mojasimah. Berarti apa enggak Mojasimah? Berarti apa enggak? Mojasimah itu kelompok yang suka menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan Allah seperti makhluk punya jisim, tangan, mata, wajah, kaki. Yang mereka yakini seperti itu. Dan hal ini juga Al-Quran mereka. Mereka yakin bahwa Allah itu punya wajah. Pakai ayat Al-Quran. Semua akan binasa dan yang tinggal hanya wajah. Wajah, Allah punya wajah. Berarti kalau anda serupakan Allah punya wajah, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga. Sama dong dengan makhluk. Kalau disamakan dengan makhluk, ini adalah pemahaman yang sah. Terus apa makna wajah? Itu sendiri. Yang enggak boleh digambarkan seperti gambar manusia. Sayyidina Ali bilang begini Zat yang menciptakan tempat. Mengapa langit ada di atas buni, ada di bawah. Kenapa di bawah dasar lautan itu ada api. Ditaruh di sana api oleh Allah. Kenapa surga adanya di mana? Neraka adanya di mana? Hewan adanya di mana? Manusia adanya di mana? Itu yang menempatkan adanya di mana Allah. لا يُقَالُوا لَهُ أَيْنَ Jangan dikatakan Allah itu ada di mana? Karena Imam Malik pun marah. وَسُؤَلُوا عَنْهُ بِدْعَ Bertanya tentang Allah ada di mana? Itu bida. Nanya aja bida. Apa lagi? Jawab. Nanya aja bida. Apa lagi? Jawab. وَإِنَّ الَّذِي كَيَّفَ الْكَيْفَ لا يُقَالُوا لَهُ كَيْفَ Ini yang bentuk kita ini Allah. Ada di antara kita yang hidungnya mancung keluar. Ada yang mancung ke dalam. Ada nggak? Ada yang makanya sipi. Ada yang makanya? Ada yang janggutnya rapat. Ada yang janggutnya? Tebelah. Ada yang kupinya kecil. Ada yang kupinya? Siapa yang bikin itu? لا يُقَالُوا لَهُ كَيْفَ Jangan pernah berpikir bahwa iman Allah. Bentuknya juga? Nggak boleh. Karena imam junaat bilang, مَا مَا تَصَوَّرْتَ بِبَارِكَ Kalau kita bayangin tentang Allah bentuknya seperti apa, maka ketahuinlah bahwa Allah itu berbeda dengan yang kita gambarkan. Nah, jelas, jelas, jelas. Jadi Allah tidak boleh disamakan dengan mahluk. Allah tidak butuh kepada tempat. Allah itu bukan tempatnya di langk. Jadi kita luruskan akidah kita. Kalau keyakinan mereka yang menggunakan. Ini sebenarnya keyakinan empat madhab. Empat madhab. Mereka suka bantah lagi. Imam Syafi'i kan nggak ngikutin Imam Ash'ari. Iya, karena Imam Ash'ari hidupnya setelah Imam Syafi'i. Kita langsung ambil aja hadis dari sahih Bukhari. Eh, Anda tidak tahu Imam Bukhari itu belajar dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Imam Abu Zinad. Imam Abu Zinad belajar dengan Imam Kharijah. Imam Kharijah belajar dengan Imam Zaid. Imam Zaid belajar dari Rasulullah. Mata rantai mereka sama. Dia suka kadang-kadang. Kenapa nggak ngambil setelah Bukhari aja? Kenapa harus ikuti Imam Syafi'i? Kenapa harus ikuti Imam Asyafi'i? Nah, ini adalah keyakinan yang salah. Allah tidak butuh kepada Teng. Allah tidak butuh kepada Waktu. Tuh, Allah tidak tinggal di Ah Resulah. Timbul pertanyaan terakhir. Ini momen Islami. Kadang-kadang ada juga yang menjelaskan dari mereka itu, Allah ketemu dengan Nabi Muhammad di langit. Nabi Muhammad itu dari langit satu sampai tujuh. Lanjut Siderotul Muntaha, lanjut Ka'arus. Juga ada riwayat sampai kepada Baitul Ma'amur. Jawabnya, Allah bertemu dengan Nabi Muhammad betul. Tapi tidak di tempat. Seperti halnya Nabi Musa, diperlihatkan cahaya Allah di Bukit Tursinah. Apa Allah ada di Bukit Tursinah? Begitulah komunikasi Allah dengan Nabi Muhammad, sekalipun saat itu Nabi Muhammad ada di langit, bukan berarti Allah ada di langit. Nabi Musa kan dulu ditantang sama umatnya. Kata umatnya, Lennu'mina laka hatta na'allaha jahrah. Kami tidak akan beriman padamu, Musa. Sampai kau perlihatkan Tuhanmu kepada kami secara jelas. Buandalnya bukan mainnya. Mau ikut beriman dengan syarat melihat Tuhan. Buandalnya. Akhirnya Nabi Musa mengeluh. Mengeluhnya di Bukit Tursinah. Beda dengan Nabi Muhammad bertemunya di langit. Bukan berarti Allah bertempat di Bukit Tursinah saat cahayanya ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Begitu pula bukan Allah bertemunya di langit. Karena itu pertemuan yang tidak perlu digambarkan oleh akal pikiran manusia. Jelas. Jelas. Insya Allah inilah akidah yang lurus dan lempeng. Akidah ahlus sunnah wal jama'ah. Dan mereka juga sekarang akunya ahlus sunnah pak. Kalau dulu akunya wahabi. Wahabi. Tahu singkatan wahabi. Wawasannya hanya bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit sesat. Dikit-dikit neraka. Kebua-bua luaranya punya kunci neraka. Tuh ya. Dikit-dikit salah. Dikit-dikit. Tidak benar itu. Namanya wahabi. Wawasannya hanya. Mereka sekarang akunya. Dulu salafi. Salafi. Salafi singkatan. Salafilih mereka. Padahal kiri-kiri kita dari dulu pesantren itu namanya as-salafi. Itu diambil merek. Nggak laku jualan pakai wahabi. Jualan pakai salafi. Sekarang. As-sunnah. Lu ngapain ke masjid sana. Masjid sini aja. Masjid sunnah nih. Sonoma. Bukan masjid sunnah. Jawab. Nono masih wajib. Lu masih sunnah. Begitu kadang-kadang. Tadi kan lu dibahas sama kan. Walaupun jidatnya tebal. Eh walaupun jidatnya hitam. Celanahnya R.C.P.I. R.C.P.I. Rombongan celana tinggi. Tapi suka ngafirin-ngafirin orang. Masya Allah. Imam Al-Bukhari meriwetkan hadis. Siapa yang berkata kepada akhirnya. Ya khafir. Mau mau mamah petangganya itu udah khafirin. Gara-gara apa bilang. Allah tidak punya tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Tuh padahal nas itu. Itu yang membuat para a'immatul arba'ah. Terus kata mereka. Ente udah kafir. Padahal kita gak kafir. Kekafirannya kembali kepada dia. Nah huzulillahimin. Baik-baik besanan sama orang wahabi lah. Tau-tau gak apa. Tau-tau yang betul. Kafirin Qur'an. Ini hafal Qur'an Ustaz. Mantu saya. Calon mantu saya itu hafal Qur'an. Tau-tau. Ibu mati. Bapak mati. Gak di ngajipin. Karena mereka yakin ngajip kubur itu enggak. Boleh apa enggak ngajip di kubur? Ngajip di kubur boleh enggak? Lerah ngajip di kubur gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.